Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap hidup sehat bagi kita semua. Saat ahli-ahli Taurat dan para imam sedang terpaku mendengar jawaban Yesus, datanglah orang-orang Saduki yang juga berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Saduki adalah salah satu masyarakat orang Yahudi yang tidak percaya pada kebangkitan. Orang Saduki ini bertanya kepada Yesus bukan karena ingin tahu tentang kehidupan setelah kematian, tetapi karena ingin mencoba Yesus. Dalam Lukas 20 ayat 27-40, Yesus menjawab orang-orang Saduki dan jawaban Yesus dibenarkan oleh beberapa ahli Taurat. Nanti, di hari Minggu Pascah, Yesus akan membuktikan kepada semua orang, termasuk orang Saduki, bahwa ada kebangkitan setelah kematian melalui kebangkitan Yesus. Ayat 37-38 yang menjadi perhatian kita pagi ini berkata, Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semakduri, di mana Tuhan disebut ala Abraham, ala Iskak, dan ala Yaakub. Ia bukan ala orang mati, melainkan ala orang hidup, sebab dihadapan dia semua orang hidup. Alah disebut sebagai ala Abraham, ala Iskak, dan ala Yaakub. Alah tidak disebut sebagai alahnya Adam, ala Habil, dan ala Sad. Secara tradisi Israel, yang dianggap nenek moyang Israel adalah Abraham, Iskak, dan Yaakub. Kepada tiga orang ini, ala memberikan perjanjian bahwa dari keturunan mereka akan muncul bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa Abraham, Iskak, dan Yaakub adalah asal mula adanya bangsa Israel. Dan kepada tiga orang ini juga, ala menjanjikan kanaan diberikan sebagai tanah pusaka. Dalam jawabannya kepada orang Saduki, Yesus mengutip pernyataan ala kepada Musa, bahwa Tuhan adalah ala Abraham, ala Iskak, ala Yaakub. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang Saduki, bahwa ala itu bukan hanya ala Abraham, Iskak, dan Yaakub selama mereka hidup di dunia. Relasi ala dengan Abraham, Iskak, dan Yaakub tidak terputus karena kematian. Bukan karena Tuhan adalah alanya orang mati, tetapi karena di dalam Tuhan ada kehidupan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan menerima hidup kekal. Bagi manusia, kematian adalah perpisahan, putus relasi, putus hubungan. Tetapi kematian tidak memutus relasi, tidak memutus hubungan, atau memisahkan ala dengan manusia. Karena di dalam ala ada kebangkitan, maka kematian tidak membuat manusia lenyap. Kematian hanya memisahkan manusia dengan dunia. Tetapi melalui kematian, orang-orang percaya akan hidup selamanya di hadapan Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin.